What's up guys, balik lagi sama Aldoas Fitness dan welcome di weeks terakhir dari Transformation Challenge by The Protein Works Nah jadi langsung aja kita mulai videonya Oke guys, jadi di weeks ke-8 ini akhirnya challenge gue dari The Protein Works udah selesai gitu ya jadi udah selesai cutting intinya jadi gue udah cutting selama kurang lebih 8 minggu dan kalau dari gue pribadi sih jujur aja cukup satisfying gitu ya cukup memuaskan lah hasilnya walaupun beberapa minggu kemarin gue ada yang beberapa masih kurang maksimal gitu ya untuk effortnya gitu karena dibatesin juga dengan cedera tangan gue terus tiba-tiba ada kompetisi powerlifting jadi gue makan harus agak banyak kayak gitu kan nah tapi tetep aja gue masih cukup puas lah dengan hasil gue selama 8 minggu ini dan untuk next stepnya seperti apa akan gue bahas di video ini jadi di video ini intinya gue bakal bahas next step gue apa sih dari program cutting gue ini setelah gue cutting gue harus ngapain dan apa yang akan gue lakukan untuk ke depannya gitu nah jadi hari ini gue bakal nge-gym bareng Melvin Chang terus bareng Kokian Kiel terus ada juga William Wong jadi ntar kita bakal nge-gym bareng ntar gue bakal shoot semua videonya disitu hari ini week's 8 ini conditioning gue cukup oke gitu ya cukup kering gitu ya kalau menurut gue ya menurut gue cukup kering dan semoga bisa di-maintain karena balik lagi progress cutting itu kalau gak bisa di-maintainable bercuma gitu ya yang paling bagus tuh cutting yang bisa di-maintainable hasilnya jadi semoga bisa di-maintain dan ntar kita bakal gym bareng udah bakal fisik update juga terus bakal photoshoot-fotoshoot singkat juga terus ada satu lagi pengumuman yang gue pengen kasih tau ke kalian semua kalau misalnya gue ada giveaway di Instagram jadi buat kalian yang belum follow Instagram gue langsung aja follow Instagram gue at Aldo Das Fitness karena disana gue bakal gak ada yang di-giveaway untuk hasil dari akhir program cutting sama The Prodent Works ini jadi gue bakal giveaway supplement disana jadi kalian bisa langsung follow dan ikutin aja ntar instruksi yang ada disana gue bakal bikin postnya jadi intinya sih kurang lebih lu nebak gitu ya berat badan gue berapa gitu ya pada saat di akhir cutting ini jadi ntar kalian bakal nebak gitu ya bakal nebak berapa berat badan gue di akhir program cutting ini gitu ya jadi posisi start gue kalian bisa lihat di video week 0 gue disitu gue ada posisi start segala macem di Instagram gue juga semuanya udah jelas banget posisi start gue di berapa kilo itu udah ada semua disitu jadi kalian bisa gali-gali informasi sendiri kalian bisa cari tau sendiri bisa tebak-tebak sendiri dan semoga kalian beruntung dan menjadi pemenang dari giveaway ini jadi good luck gitu ya nah jadi kesan-pesan gue selama 8 minggu terakhir ini sih cukup enjoyable ya untuk cuttingnya jadi gue belum terlalu ekstrim banget gitu cuttingnya masih di 2000 kalori lah kurang lebih gue di minggu ke 7 dan ke 8 ini gue agak agak turun banyak gitu ya kalorinya karena udah mulai deket dengan deadline-nya kan terus juga kemarin kan pas powerlifting tuh gue makan agak banyak jadi gue sengaja untuk nurunin target kalori gue itu kurang lebih di sekitar 1000 karena tuh sampai 2000 kalori lah perhari dan hingga saat ini gue masih makan di sekitar segitulah kalorinya tapi untuk pilihan-pilihan makanannya gue masih pilih makanannya high volume banyak banget sayur yang gue makan terus juga dari makanan-makanan yang high volume lainnya contohnya kayak buah-buahan terus kayak protein shake pake frozen berries terus pake alpukat gitu-gitu menurut gue tuh cukup-cukup feeling gitu ya jadi gue masih enjoy dan gak berasa kelaparan yang sampe bener-bener kayak zombie gitu ya tapi udah gue udah mulai berasa nih udah mulai berasa-berasa agak food focus udah mulai berasa agak kadang tuh malem tuh mau tidur tuh kadang suka agak lapar gitu ya nah ini udah merupakan salah satu tanda-tanda dimana lu harus break dari diet lu gitu jadi disini gue rencananya ke depannya gue bakal diet break dan diet break itu apa sih jadi diet break itu gue bakal makan di calorie maintenance biar metabolismenya itu ke reset dulu ke maintenance balik ke semula dulu dan untuk saat ini gue gak ada planning lagi untuk booking gitu ya untuk menambah masa otot bukan menambah masa otot menambah masa lemak gitu ya jadi untuk body recomposition pelan-pelan aja gak apa-apa yang penting gue bisa tujuan utama gue bisa maintain kadar body fat yang segini gitu jadi gak makin gendut parah gitu ya jadi bukannya bisa dimaintain juga sih maksudnya pasti akan menambah body fatnya cuman sebisa mungkin seminimum mungkin gitu ya menambah karena mungkin kalau misalnya conditioning gue bagus dan makan gue cukup oke di calorie maintenance tapi gue masih bisa tetep lean kemungkinan gue bisa join di body competition gitu ya cuman ini masih kemungkinan kecil banget lah mungkin sekitar 20% gitu ya 80%-nya kayaknya gak mungkin gitu karena gue masih struggling sama eating disorder segala macem dan gue gak mau menciptakan kembali namanya eating disorder tersebut karena buat gue pribadi cukup sulit untuk recover dari eating disorder tersebut butuh waktu yang lama banget dan kalau lo body competition resiko lo untuk eating disorder itu gede banget lo pasti pernah liat kan kayak orang yang kompetisi terus diba-diba setelah kompetisi dia cheat day sampe bisa 10.000 kalori tuh sampe sih gak kenyang juga nah itu seperti itu yang disebut dengan eating disorder nah jadi udah pasti banget kalau orang yang body fat body fatnya rendah banget yang sampe dibawah 10% yang dibawah 8% 7% gitu 6% wah itu udah pasti cravingnya tuh udah mulai aneh-aneh dan itu sangat sulit untuk di maintainable gitu ya gak bisa maintainable lah pokoknya kalau fisiknya seperti itu jadi disini gue rencananya pengen coba maintain dulu pengen coba pelan-pelan gitu ya kita body weight composition dan semoga bisa maintain terus body fat yang rendah gitu ya nah jadi ntar gue bakal shoot banyak juga vlog-vlog lainnya di gym bareng Melvin dan bareng yang lain-lainnya jadi kalian langsung liat aja ntar gue bakal fisik update juga bareng Melvin karena pada saat di week 0 kan gue start cutting sama si Melvin nah jadi kita liat ntar perbandingannya seperti apa terus ntar untuk depan-depannya seperti apa gue bakal update juga ada project-project lainnya jadi gue udah bikin project-project lainnya di cutting 8 minggu ini ntar kalian tunggu aja stay tune jangan lupa like, komen, subscribe and also stay dedicated for life ini akhirnya si bos-bos dateng semuanya ini ini saya hidup dong bro saya hidup dong bro ini kita mulai aja oh salah ya salah ya ini namanya lightweight baby everybody ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati